Seberapa anti lengket sih pisau Stain Cookware? Nah teman-teman bisa lihat ya, pertama-tama aku gunakan pisau merek lain, ternyata ribet banget. Makanannya lengket di pisau ya, bikin kerjaan jadi lama, ih sebel deh. Kemudian aku beralih ke pisau diamon kenev at Stain Cookware. Pisau Stain Cookware ini tuh sudah lulus sertifikat Jerman dan Amerika, dengan desain cantik dan elegan, terdiri dari 4 pisau, 1 gunting dan bonus 1 asahan. Untuk cara mengasahnya, ditarik 10 kali di asahan baja, dan 10 kali di asahan keramik, satu arah ya. Nah ini loh yang membedakan pisau Stain Cookware dengan merek lain. Daripada pusing pakai pisau yang berharga murah, tapi kualitasnya nggak bagus alias jelek, aku putusin pakai pisau Stain Cookware ya, ada harga, ada kualitas. Lanjut, buah nangka yang sudah kita iris-iris, kita masukkan ke dalam baskom. Tambahkan daging kelapa muda, biji selasih yang sudah kita rendam dengan menggunakan air panas, secukupnya kental manis putih, air kelapa muda, sagu tailan yang sudah kita rebus sampai matang, es batu, kemudian bisa kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa diicip rasa ya, jika kurang manis bisa tambahkan kental manis putihnya. Nah panas-panas ini tuh enaknya, kita bikin es nangka kokonat sagu ya, rasanya beneran enak, seger, creamy, pokoknya bikin nagih. Cara menyajikannya, kita masukkan ke dalam gelas. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel youtube resep Erlita, silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku, jika sudah, terima kasih. Es nangka kokonat sagu sudah jadi, siap untuk kita sajikan. Selamat mencoba ya, semoga suka. Dengan pisau stand cookware anti lengket, anti ribet, jangan lupa check out ya.